Intro Oke Baik lagi dengan gue Chris Di For The Love Of The Game Dan kali ini Di depan gue udah ada game dengan judul Ratus Kartus The Card Game Sekarang gue akan jelasin bagaimana cara bermain Ratus Kartus The Card Game Oke Sekarang kita akan lihat Bagaimana cara setup The Game Dan di depan kalian Udah Tersusun Untuk 3 player game Jadi kalau kalian lihat warna player marker Udah diset untuk 3 player Yaitu warna biru, kuning, dan merah Sedangkan Warna lainnya seperti hijau dan orange Ada di plastik Dan tidak perlu digunakan Ya, gamenya bisa dimainkan 2 sampai 5 player Oke Pertama yang kalian perlu lakukan adalah Taruh boardnya Di tengah meja Ya, di depan kalian Ini boardnya Hanya untuk keep track Ini yang beberapa Influence Dari Beberapa Aspek Oke Taruh Marker pemain Disk ya Disebutnya disk Wooden disk Dimulai dari angka 0 Di paling bawah Kemudian Letakkan kartu-kartu special Seperti ini Kartu Seruling Kartu pedang Kartu duit Dan kartu Waktu ya Time cards I don't know What that is Oke, dan ada satu kartu joker juga disini Tidak perlu dikocok Karena isinya semua sama Dan kemudian Ada victory point marker Dan red token Ini Red token ini ada Dua sisi Sisi pertama Hanya gambar Tikus Dan dibaliknya ada angkanya Jadi Ada semacam Hidden information Yang disini ya Terus kemudian Shuffle semua Person Atau personality ya Kartu personality Shuffle Diacak secara Merata Kemudian Ambil 5 kartu Untuk ditaruh face down Di meja Ini yang disebut None cards Oke None N-U-N Tiap pemain juga akan mendapatkan 5 kartu Dari personality deck Untuk jadi starting handnya dia Ups Oke 5 kartu Ini secret Kalian Tidak kasih lihat Ke orang lain Oke Kemudian Tiap player Akan megang Ini ya 2 extra disk Tambahan Pada saat digunakan Buat bermain Dan tiap pemain Juga akan mendapatkan 10 red token Jadi ambil aja Terserah mau Denominationnya seperti apa 3-3-3-1 Atau Ini ada yang 5 Jadi Let's say Tiap orang ambil 10 Face down Dan Tiap play ini secret Jadi orang lain gak tau Kalian punya berapa nanti Selama Game nya berlangsung Kemudian Kita harus set up Building cards nya Jadi building cards nya ini Ada 2 jenis Dari masing-masing Ini ya Kategori Jadi Ada warna Biru Ada 2 jenis Merah 2 jenis Ungu Ungu 2 jenis Sorry Ini abu-abu Atau Abu-abu 2 jenis Ya ungu 2 jenis Pink 2 jenis Ya oke Seperti itulah Masing-masing jenisnya Ada 5 kartu Jadi Pada saat kalian bermain Kalian akan menggunakan Satu jenis building Dari masing-masing Ini ya Kategori Dan itu bisa dilakukan secara random Tapi Kalau kalian baru pertama kali bermain Disarankan ada setup tertentu Yaitu Menggunakan Building yang Gambarnya ini ya Di rulebook nya kalian bisa lihat Tapi Kalian lihat disini ada Namanya Seperti ini namanya treasury Untuk royal Ini ya Royal type of building Ini warnanya merah nih Fonts nya Gak warna tulisannya Warna judul Ininya ya Nama Bangunannya Ada Yang satu lagi Ada warnanya biru Atau hijau Kalian akan menggunakan Yang berwarna hijau Untuk pertama kali Jadi Kayak starting Building set Untuk mempermudah Game nya Atau bagaimana Oke Nah Dari 30 Kartu building tersebut Dishoffle Yaitu 30 Dikali 5 jenis 30 akan dishoffle Dan Tergantung kalian bermain Dengan berapa player Akan Akan dipisahin Beberapa kartu Jadi Kalau kalian bermain Dengan 2 player Akan dipisahkan 10 kartu Untuk ditaruh Sebagai replacement deck Jadi Ditaruhnya disini Kalau kalian bermain Dengan 3 player Akan Pisahin 12 Sedangkan Berempat Malah pisahin 6 kartu Berlima juga 6 kartu Oke Letakkan disini Tentukan Siapa yang akan Jadi first player Dia akan mendapatkan Kartu ini Bisa dengan Yang pernah Makan tikus Atau mungkin Kalau semuanya Pernah Atau lebih dari Satu orang yang Pernah makan tikus Bisa Mungkin makan yang lain Kayak kalajang king Atau apa Gue bercanda Lu bisa Do anything With your Randomize your First player Oke Let's start the game Oke Jadi Ratus kartus Akan dimainkan Beberapa ronde Tergantung dengan Jumlah player Kalau kalian bermain Dengan 4 hingga 5 main Kalian Bermain dengan 8 ronde Sedangkan Dengan 3 player Bermain selama 9 ronde Sedangkan Dengan 2 player Akan bermain Dengan 10 ronde Dan masing-masing ronde Akan terdapat 5 fase Yaitu Draw new building cards Akan mengambil Kartu bangunan baru Kemudian Supplies Kemudian Enter buildings Dan play population cards Kemudian Resolve building Dan End of the round Oke Yang pertama kali adalah Draw new building cards Jadi Akan ada Building baru Yang akan dibuka Dari Building deck Yaitu Dari sini Tergantung Kalian Bermain dengan Berapa player Kalau bermain dengan 4 sampai 5 player Kalian akan membuka 3 building cards Sedangkan Bermain dengan 2 atau 3 player Akan membuka 2 building cards Let's say Akan dibuka Seperti ini Oke Ini Karena kita bermain Dengan 3 player Kita akan buka 2 bangunan Nah Ketika bangunan Ini ya Kartu bangunannya Dibuka Dan ternyata Sama jenisnya Berarti Kartu terakhir Akan di Ini ya Dibuka lagi Untuk dapetin Kartu terakhir Jadi kartu terakhir Akan di Discard Kemudian dibuka Baru Ya karena Kebetulan kita 2 kartu Dan Hasilnya beda Pasti No problem Tapi kalau Sandainya bermain Dengan 4 atau 5 player Juga Kalau ternyata 3-3 nya sama Yang terakhir Akan digantikan Dengan yang baru Kalau Sandainya sama juga Ketika Yang baru Dibuka Lakukan terus Sampai Demuin yang Berbeda ya Di fase supplies Kalian akan Setiap pemain Akan memilih Mau Menggunakan Salah satu efek Dari bangunan Yang tersedia Ini juga Setiap orang Boleh memilih Yang sama Dan Tiap orang juga Tidak ada Blocking ya Jadi Langsung Simultaneously Bisa decide Mau ambil efek Yang mana Kalau seandainya Ada yang Apa Pengaruh Di urutan Pemain Silahkan Sesuai dengan Urutan Di resolve nya Bisa dilihat Efeknya ada disini Yang paling atas Ini efek Supplies Dari bangunan Tersebut Kalau dilihat Dari sini adalah Dua bangunan ini Memiliki efek Yaitu Ngedraw Personality card Dari deck Yang ini Tiga kartu Yang ini Empat kartu Kemungkinan Semua orang Akan mengambil Efek yang ini Karena Ini efeknya Lebih bagus Lebih banyak Setelah itu Setelah semua Pemain telah memilih Efek bangunannya Mereka akan Masuk ke dalam Fase Enter the building And play Population cards Di fase ini Setiap pemain Akan Mulai dari First player Dan clockwise Dari situ Setiap pemain Akan memilih Untuk masuk Ke bangunan Mana Salah satu Dari dua Bangunan ini Dengan cara Dia akan Ambil Disknya Untuk Diletakkan Di Slot Paling Atas Yang Kosong Dari bangunan Tersebut Kalau Orang pertama Pasti Semuanya kosong Dan dia akan Naruh Di salah Satunya Ditaruh Di sini Setiap Kalian Masuk ke Building Kalian akan Mainin Population card Bukan personality Sorry Itu population card Population card Itu Yang ada di Tangan kalian Dan ini Harus Commit Jadi Jadi akan Announce Berapa Banyak Kartu Yang akan Kalian Mainkan Di Untuk Bangunan Tersebut Nah Kartu Apa Yang bisa Dimainkan Semua Kartu Bisa Dimainkan Jadi Kalau Seandainya Kalian Punya Lima Kartu Apapun Kartu Tersebut Kalian Bisa Saja Announce Kalian Akan Mainkan Berapa Kartu Dan Taruh Di Depan Kalian Ini Udah Di Commit Kalian Akan Mainkan Ini Pada Saat Di Resolve Bangunannya Pada Saat Resolve Buildings Nah Jadi Seperti Yang Gue Bilang Kartu Apapun Bisa Dimainkan Itu Face Down Jadi Orang Lain Gak Tahu Kalian Mainin Apa Pada Saat Resolve Itu Akan Ngaruh Kita Akan Jelaskan Lebih Lanjut Nanti Oke Setelah Merah Melakukan Enter Buildings Orang Berikutnya Let's Say Warna Kuning Memain Kuning Akan Memilih Untuk Masuk Bangunan Yang Mana Nah Apa Bedanya Urutan Dari Masuknya Itu Akan Ngaruh Di Tiebreaker Nanti Gue Jelaskan Pada Saat Resolve Buildings Tapi Let's Say Kuning Akan Masuk Kesini Dan Dia Akan Gak Komit 5 Tapi Dia Komit Cuman 2 Gitu Ya Dan Kemudian Biru Akan Menentukan Dia Mau Masuk Ke Yang Mana Posisinya Sama Saat Ini Masuk Ikut Sama Merah Dengan Hanya Komit Let's Say 4 Kartu Di Situ Oke Jadi Hanya Satu Disk Yang Dimainkan Setelah Semuanya Semua Pemain Telah Memilih Bangunan Mana Yang Mereka Akan Gunakan Mereka Akan Resolve Bangunan Tersebut Sekarang Pada Saat Di Resolve Building Kita Akan Resolve Mulai Dari Bangunan Yang Paling Awal Yaitu Bangunan Paling Kiri Kalau Disini Jadi Mulai Dari Yang Bangunan Ungu Yaitu Marketplace Kemudian Akan Resolve Castle Berikutnya Oke Cara Resolve Adalah Setiap Pemain Yang Ada Di Bangunan Tersebut Kalau Kita Bahas Marketplace Ini Hanya Ada Yellow Player Pemain Kuning Jadi Pemain Kuning Akan Reveal Kartu Yang Telah Dimainkan Kartu Jadi Akan Buka Dua Kartu Nah Ini Akan Baru Berpengaruh Kartu Apa Yang Disubmit Sama Pemain Tersebut Pertama Pemain Tersebut Akan Mendapatkan Itu Ya Naikin Influence Track Mereka Sesuai Dengan Warna Bangunan Tersebut Yaitu Warna Ungu Ini Jadi Akan Naikin Ini Sejumlah Population Kart Yang Telah Mereka Mainkan Jadi Population Kart Nya Gak Bahkan Joker Joker Ini Bisa Jadi Apa Saja Itu Karena Yellow Mainin 2 Dia Akan Naik 2 Di Warna Ungu Ini Sorry Ups 2 Karena Dia Main 2 Kartu Oke Nah Kemudian Dilihat Tipenya Apa Yang Dia Gunakan Jadi Karena Ini Warnanya Ungu Sama Sama Seperti Kartu Bangunannya Dia Akan Ini Gak Ada Masalah Tapi Setiap Bangunan Yang Person Personality Population Kart Yang Berbeda Dengan Bangunannya Dia Akan Mendapatkan Satu Red Token Untuk Setiap Kartunya Yang Berbeda Jadi Yellow Akan Mendapatkan Satu Token Red Letakkan Face Down Di Kumpulan Red Token Yang Dia Punya Nah Kemudian Yellow Player Boleh Menggunakan Ini Action Yang Terdapat Pada Bangunan Tersebut Nah Jadi Ada Dua Action Yang bisa Kalian Lihat Ada Dua Kolom Sorry Dua Baris Jadi Yang Paling Atas Baris Atas Itu Adalah Action Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemain Yang Memiliki Atau Memainkan Kartu Paling Banyak Di Bangunan Tersebut Sedangkan Yang Bawahnya Adalah Efek Yang Dimana Setiap Pemain Boleh Lakukan Yang Ke Bangunan Ini Jadi Kalau Karena Disini Situasinya Hanya Yellow Player Ya Pemain Lain Tidak Mendapatkan Atau Tidak Bisa Gunakan Action Dari Bangunan Ini Nah Karena Yellow Player Adalah Yang Paling Banyak Alias Dia Sendirian Dia Akan Menggunakan Atau Melakukan Action Yang Di Atas Yaitu Mendapatkan Dua Joker Oke Jadi Dia Ambil Dua Joker Masuk Ketangan Ini Kartu Ketangan Dia Oke Kartu Berikutnya Untuk Pemain Warna Merah Dan Biru Akan Submit Ya Kartu Yang Tadi Sudah Dipakai Dibuang Jadi Buka Kartu Yang Mereka Submit Merah Main Yang 5 Jadi Merah Akan Naik Di Bangunan Influence Naiknya Influence Track Yang Warna Merah Sedangkan Biru Main 4 Jadi Dia Akan Naik 4 Oke Nah Bisa Dilihat Disini Adalah Karena Merah Red Player Hanya Punya Satu Yang Sama Dan Sedangkan Empat Lainnya Berbeda Jadi Dia Akan Mendapatkan Empat Tikus Empat Token Tikus Sekedangkan Pemain Ini Pemain Biru Sama Hanya Punya Satu Yang Tiga Lainnya Adalah Jadi Akan Mendapatkan Tiga Aduh Kecilan Tangan Tiga Token Red Sedangkan Pada Saat Melakukan Wrong Action Adalah Yang Pemain Merah Karena Dia Paling Banyak Main Kartunya Dia Akan Mendapatkan Efek Dari Yang Atas Yaitu Mendapatkan Kartu Pedang 2 Oke Nanti Gue akan Jelaskan Sebenarnya Gunanya Apa sih Special Card Ini Oke Ini Akan Masuk Ketangannya Dan Biru Akan Mendapatkan Hanya Mendapatkan Satu Nah Jadi Itu Fase Ini Resolving Buildings Nah Kartu Kartu Special Ini Ada Gunanya Masing Masing Jadi Gue akan Mulai Dengan Kartu Pedang Dulu Pada Saat Menggunakan Kartu Pedang Ini Bisa Digunakan Pada Saat Kalian Masuk Submit Card Untuk Pop Ini Building Jadi Bisa Dimasukin Sebagai Kartu Yang Akan Dimainkan Atau Disubmit Dan Pada Saat Dibuka Pemain Akan Membandingkan Jumlah Pedang Yang Mereka Mainkan Jadi Pemain Dengan Jumlah Pedang Terbanyak Minta Setengah Dari Kartu Pemain Yang Ada Disitu Yang Partisipasi Di Bangunan Tersebut Yang Paling Rendah Jumlah Pedang Kalau Seandainya Ada yang Imbang Misalnya Ada Dua Player Yang Ternyata Paling Dikitnya Hanya Mainin Satu Kartu Pedang Pemain Yang Punya Pedang Paling Banyak Akan Memilih Siapa Yang Akan Diambil Kartunya Berapa Banyak Kartunya Adalah Setengah Dari Tangannya Dia Dan Itu Di Rounded Down Jadi Kalau Ganjil Akan Di Rounded Down Jadi Kalau Misalnya Dia Punya Tujuh Dia Akan Dapat Tiga Dari Pemain Tersebut Dan Pemain Yang Ini Yang Diambil Atau Apa Pemain Yang Harus Memberikan Kartunya Boleh Memilih Mau Ngasih Kartu Yang Mana Gitu Satu Pemain Pemain Paling Banyak Milih Mau Kasih Ke Siapa Red Token Jadi Pemain Paling Banyak Akan Memberikan Satu Red Token Milik Dia Ke Pemain Yang Paling Dikit Kalau Seandainya Yang Paling Banyak Ada Lebih Dari Satu Player Tie Breaker Adalah Yang Masuk Duluan Jadi Kalau Kondisinya Begini Yang Masuk Duluan Adalah Pemain Merah Jadi Red Player Boleh Menang Tiebreaker Kalau Seandainya Biru Juga Paling Banyak Akan Diberikan Kepada Satu Pemain Yang Paling Rendah Jumlah Flute Yang Dimainkan Kalau Ada Lebih Dari Satu Juga Pemain Yang Paling Banyak Milih Mau Ngasih Siapa Red Token Nya Nilainya Satu Berarti Nggak Boleh Ngasih Token Nilainya Tiga Ini Anggap Aja Duit Jadi Kalau Seandainya Cuma Punya Yang Token Tiga Toker Dulu Dari Bank Dari Supply Dan Kasih Yang Nilainya Satu Ke Pemain Tersebut Oke Kartu Berikutnya Adalah Pass Card Seperti Ini Ini Gunanya Tidak Sama Seperti Kartu Sebelumnya Tidak Digunakan Pada Saat Submit Kartu Ke Bangunan Untuk Bangunan Tertentu Untuk Masuk Bangunan Tapi Gunanya Digunakan Pada saat Giliran Dia Untuk Masuk Kebangunan Jadi Mainin Satu Kartu Ini Untuk Pas Dalam Arti Lihat Semua 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 Orang Jalan Baru Pas Giliran Dia Lagi Dia Baru Boleh Mainin Nah Itu Juga Sama Halnya Kalau Ada Pemain Lain Yang Melakukan Hal Yang Sama Pemain Tersebut Boleh Mainin Kartu Ini Lagi Untuk Melihat Ini Ya Main Yang Sudah Melakukan Pas Juga Main Kartu Apalah Intinya Seperti Itu Tujuannya Sebenarnya Adalah Untuk Melihat Kondisi Dari Situasi Pemain Memilih Bangunan Yang Mana Dan Berapa Jumlah Kartu Yang Mereka Komit Untuk Menggunakan Bangunan Tersebut Jadi Ini Untuk Melihat Menang Atau Kalah Pada Saat Bidding Bangunan Kalau Jadi Orang Terakhir Lebih Bisa Menimbang Berapa Kartu Yang Mereka Perlu Spend Dan Sebagainya Untuk Memenangkan Satu Bangunan Oke Jadi Itu Gunanya Pass Kart Dan Ada Lagi Yang Namanya Gold Kart Seperti Ini Gunaan Ini Tidak Berguna Pada Saat Permainan Tapi Pemain Bisa Ngumpulin Gold Kart Ini Karena By The Game Pemain Yang Paling Banyak Mendapatkan 6 Poin Sedangkan Yang Banyak Kedua Mendapatkan 3 Poin So Ini Cuma Dikip Di Table Tapi Kartu Gold Ini Hanya Digunakan Pada Saat Kalian Bermain Dengan Building Treasury Jadi Hanya Kartu Building Treasury Doang Yang Bisa Dapetin Kartu Gold Ini Jadi Kalau Kalian Tidak Bermain Dengan Treasure Building Jadi Kartu Gold Tidak Akan Digunakan Oke Jadi Itu Dari Special Building Cards Sorry Special Cards Sedangkan Joker Tadi Seperti Gue Bilang Joker Bisa Jadi Kartu Apa Saja Yang Kalian Mau Kecuali Special Cards Just Kartu Population Card Oke Setelah Semua Building Telah Di Resolve Dan Wooden Marker Dari Pemain Akan Dikembalikan Ke Pemilik Masing Masing Dan Kartu Akan Di Discard Kemudian Starting Player Akan Memberikan Kartu Starting Player Ini Ke Pemain Berikutnya Sebelah Kiri Next Player On The Left Bakal Jadi First Player On The Next Round Oke Kemudian Kalau Ini Ronde Bukan Ronde Terakhir Akan Dimulai Lagi Seperti Ronde Di Awal Yaitu Dengan Fase Draw New Building Cards Kalau Seandainya Sudah Last Round Akan Diadakan Final Scoring Oke Jadi Setelah Permainannya Selesai Akan Dihitung Scoring Final End Game Scoring Cara Hitungnya Adalah Pertama Kalian Akan Mendapatkan Poin Dari Influence Strike Dari Setiap Klas Jadi Kalian Akan Mendapatkan Yang Paling Tinggi Akan Mendapatkan 10 Poin Dari Setiap Track Berarti Kalau Seandainya Contohnya Disini Adalah Yang Warnanya Coklat Kuning 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 Paling Tinggi Jadi Kuning Mendapatkan 10 Poin Sedangkan Pemain Kedua Yang Tinggi Biru Ini Mendapatkan 5 Poin Sedangkan Yang Ketiga Akan Mendapatkan 2 Poin Tapi Karena Yang Ketiga Merah Ini Sama Sekali Belum Ada Di Angka 1 Hanya Berarti Dia Di Angka 0 Belum Punya Apa Dia Tidak Eligible Tidak Bisa Mendapatkan Poin Tapi Sedangkan Untuk Scoring Influence Atau Kelas Warnanya Biru Biru Mendapatkan 10 Poin Kuning Mendapatkan 5 Poin Sedangkan Merah Yang Nilainya Cuma Satu Yaitu Paling Bawah Mendapatkan 2 Poin Kalau Kalian Bermain Dengan 2 Player Pasti Mendapatkan 10 Dan 5 2 Tidak Akan Digunakan 2 Poin Untuk Posisi Ketiga Jadi Setiap Kelas Akan Discoring Dan Kalau Seandainya Ada Pemain Dengan Disk Yang Di Tempat Yang Sama Itu Akan Dihitung Adalah Type Breaker Pemain Dengan Disk Yang Di Bawah Jadi Contohnya Di Kasus Yang Terakhir Ini Ada 3 Player Punya Di Tempat Yang Sama Imbang Berarti Yang Berada Di Pertama Adalah Type Breaker Yang Posisinya Ini Paling Bawah Jadi Biru Akan Mendapatkan 10 Kuning Akan Mendapatkan 5 Dan Merah Akan Mendapatkan 2 Too bad For Red Oke Setelah Scoring Dari Semua Itu ya Semua Kelas Pemain 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 Juga Akan Mendapatkan Scoring Dari Jumlah Kartu Yang Tersisa Di Tangan Jadi Hitung Berapa Jumlah Kartunya Untuk Yang Biasa Population Card Population Card Dan Joker Yang Paling Banyak Akan Mendapatkan 2 Poin Tambahan Kalau Seandainya Ada yang Imbang Setiap Yang Imbang Akan Mendapatkan 1 Poin Kemudian Untuk Setiap Special Card Dilihat Yang Paling Banyak Siapa Jadi Misalnya Di Resolve Satu Per Satu Seperti Pedang Yang Paling Banyak Siapa Flute Yang Paling Banyak Siapa Pass Marker Yang Paling Banyak Siapa Itu Akan Ini Kecuali Gold Secara Scoring Akan Berbeda Yaitu Ini Untuk Yang Lain Pedang Flute Dan Ini Pass Card Akan Mendapatkan 2 Poin Yang Paling Banyak Kalau Seandainya Imbang 1 Poin Kemudian Kalau Seandainya Treasury Building Digunakan Yaitu Pemain Scoring Gold Card Yang Paling Banyak Mendapatkan 6 Poin Sedangkan Yang Kedua Paling Banyak Mendapatkan 3 Poin Tapi Kalau Seandainya Imbang Yang Imbang Paling Banyak Akan Dapatkan 6 Poin Ditambah 3 Poin Dibagi Jumlah Pemain Yang Imbang Rounded Down Kalau Seandainya Ganjil Dan Yang Posisi Kedua Tidak Akan Mendapatkan Scoring Tapi Sedangkan Kalau Seandainya Yang Imbang Adalah Posisi Kedua Maka 3 Poin Dibagi Rata Oke Berikutnya Adalah Victory Point Yang Diambil Pada Saat Permainan Yaitu Bentuknya Bisa Dilihat Disini Seperti Ini Kalau Seandainya Ada Ditambahin Dijumlain Dan Itu adalah Victory Point Yang Akan Didapatkan Pemain Nah Sebelum Itu juga Sebelum Permainan Berakhir Dan Ditentukan Siapa Pemenangnya Akan Dibuka Kartu Non-Card Ini Jadi Kartu Non-Card Ini Gunanya Apa Dari Tadi Belum Ini Belum Ketahuan Jadi Akan Dibuka 5 Kartu Non-Card Ini Dan Yang Dilihat Adalah Jumlah Population Card Yang Ada Disini Total Berapa Nah Population Ini Ada Gambar Pion Pion Ini Jadi Ini Kosong Ini Ada Dua Ini Ada Empat Dan Ini Ada Tiga Total nya Ada Sembilan Ini Kosong Jadi Setiap Pemain Akan Cek Berapa Jumlah Red Yang Mereka Punya Red Token Yang Mereka Punya Kalau Sandinya Punya Mereka Lebih Dari Jumlah Non Yang Ada Disini Pemain Tersebut Eliminated Dari Game Alias Kalah Langsung Walaupun Poin Dia Paling Banyak Misalnya Jadi Setelah Dicek Siapa Yang Keluar Gara Gara Red Token Lebih Banyak Dari Jumlah Population Yang Ada Di Nen Card Baru Ditentukan Siapa Yang Poin Paling Banyak Yang Masih Ada Masih Tereliminasi Akan Menjadi Pemenang Dan Kalau Ternyata Ada Imbang Yang Poin Paling Banyak Setelah Eliminasi Pemain Tiebreaker Tiebreaker Adalah Di Jumlah Red Token Yang Paling Sedikit Kalau Ternyata Imbang Juga Share Victory So Itu Adalah Ini Cara Bermain Ratus Kartus The Card Game Kalau Ada Pertanyaan Atau Komentar Silahkan Comment Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Videonya See you Next Time